Intro Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana BPBD Keupatan Aceh Besar menggelar Rapat Koronasi ataupun Rakor Siaga Bencana tahun 2024 Rakor ini dipimpin langsung oleh PJ Upatia Aceh Besar Muhammad Iswanto didampingi Segda Sulaimi Rakor berlangsung di ruang Pusdal OBBBD Aceh Besar Kota Janto pada Jumat 2 Februari 2024 Rakor terus dihadiri ke laksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, Asisten 1 Segda Kap Aceh Besar Fahna AP Asisten 3 Segda Kap Aceh Besar Jamaludin, Kabak Hukum Aceh Besar dan sejumlah Kepala OPD Muhammad Iswanto mengatakan ada beberapa bencana alam yang sering terjadi di Aceh Besar Seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, karhutlah dan kebakaran rumah Bagi jajaran BPBD Aceh Besar diminta mengantisipasi dini potensi kebencanaan tersebut PJ Upati menyatakan kinerja BPBD Aceh Besar terbilang baik dalam penanganan kebencanaan Karena selama ini BPBD nilai bergerak cepat dalam penanganan kebencanaan di Aceh Besar Di tengah keterbatasan dan kekurangannya, BPBD Aceh Besar terus berupaya Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Terutama dalam melakukan penanggulangan dan mitigasi bencana Sementara itu ke laksa BPBD Ridwan Jamil menyampaikan Badan penanggulangan bencana daerah BPBD menangani Sebanyak 323 kejadian bencana alam yang melanda wilayah Aceh Besar Selama periode tahun 2023 Baik itu banjir, kebakaran hutan, angin puting beliung dan lainnya Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!